Intro Yang tidak pakai jadar, jangan merendahkan yang berjadar Lalu mengatakan sok aneh dan tidak perlu Dan jangan katakan jadar itu tradisi Arab, bukan jadar bagian agama Ada sebagiannya itu tidak tahu benci kepada jadar itu apa sih Kenapa kok jadi benci kepada jadar Itu ada urusan dengan agama Kalau seandainya pun itu adalah tradisi, tidak perlu kita membenci hal yang semacam itu Orang Belanda pakai baju gaya Belanda, orang Jepang baju gaya Belanda Jepang, ya tidak usah gaya benci Maka kalau ada orang antipati dengan jadar, apapun alasannya aneh Ada apa dibalik itu semuanya Orang Jepang dengan gaya baju Jepangnya, apakah kita marah? Ya tidak perlu Orang Belanda dengan baju Belandanya Orang Arab dengan baju Arabnya, ya silahkan Anda tidak marah kepada orang yang pakai celana pendek Perempuan Belanda pakai celana pendek Kenapa Anda menjadi marah? Ada wanita muslimah pakai jadar Apa bedanya? Bedanya ada sesuatu yang tidak baik di hati Anda Kalau seandainya Anda tanpa agama pun hanya sekedar ini masalah kemanusiaan, ya biarkan dong Yang pakai celana pendek kan Anda biarkan Kenapa yang pakai jadar Anda muswi? Ini kan bicara sederhana banget Kenapa ada orang pakai ini? Turun lagi jilbab Selain daripada jadar Ada di sebagian negeri-negeri non muslim Bahkan ada di wilayah-wilayah Islam Wilayah yang minoritas kaum muslimin di sebagian tempat Itu ada orang pakai jilbab Pakai kerudung itu dipermasalahkan Sebetulnya yang menjadi masalah adalah cara berfikir Kenapa itu wanita pakai celana pendek juga dibiarkan? Kan begitu Di giliran orang pakai kerudung saja dipermasalahkan Kenapa itu perempuan pakai topi juga tidak? Sebetulnya kan ada Ini kan masalah Kalau kita tidak bicara tentang agama Lepas dari agama Nah baru dan setelah itu Bicara tentang agama bagaimana hukum Menutup kerambut, menutup kepala bagi wanita Disepakati para ulama hukumnya adalah wajib Hukumnya adalah wajib Nah tapi Ini loh yang harus kita fahamkan kepada semuanya Hukumnya adalah wajib Tapi tidak semua orang itu sempurna dalam beragama Sehingga ada orang muslim tidak sholat Padahal sholat juga wajib Ada muslim masih minuman keras Muslim dia Jumatan-jumatan Tapi malam imbu ngapuk Ada Karena tidak bersempurna Ada muslim berjudi Padahal dia juga sholat Bahkan mungkin tahajutan berjudi Memang tidak ada yang sempurna dalam beribadah Lalu bagaimana? Termasuk ada wanita muslimah dia Tapi tidak pakai jilbab Bicara jadi dia baik hati Tidak pakai jilbab Tapi itu adalah Artinya apa? Tidak ada yang sempurna dalam beragama Lalu bagaimana siapa kita melihat mereka itu? Lihat sisi positifnya Jangan gampang direndahkan dengan sisi negatifnya Kalau kita melihat orang yang belum pakai jilbab Kita hinakan dia juga tidak Tapi yuk kita doakan pertama Kita himba dengan cantik dan indah Karena bisa saja dia salah bergaul Maka kami ini Buatkan matahab kita Mencaci dan mengolok Caci, maki, mengolok Oh tidak Kita fahamkan mereka Dengan penuh keindahan Jangan direndahkan juga Mainkan Merendahkan yang tidak pakai jilbab pun tidak boleh Apalagi merendahkan yang pakai jilbab Merendahkan yang pakai jilbab ada basah halus loh ya Di antaranya merendahkan yang pakai jilbab Merendahkan yang tidak pakai jilbab saja tidak boleh Tapi anda menghimbau ya Mengajak ya Mengingatkan dengan cara yang paling cantik ya Dan hukumannya besar di hadapan Allah Karena dosa yang terus-menerus dilakukan Jadi yang merendahkan Orang tidak pakai jilbab itu Tidak diperkenankan Merendahkan Sebab merendahkan bukan kayak dakwah kok Apalagi yang tidak pakai jilbab Merendahkan yang pakai jilbab Ya jauh Sama-sama tidak boleh merendahkan Cuma cara merendahkan itu kadang-kadang tidak sadar Mungkin katanya orang itu alim Mungkin pintar atau cerdas Tapi dia tidak sadar Contoh mengatakan begini Yang penting itu hati Bukan jilbab Apakah tidak merendahkan orang pakai jilbab Berarti orang berjilbab hatinya kotor Dia tidak sadar loh Yang penting hati Dia seolah menyanjung dirinya hatinya bagus Dia tidak pakai jilbab Yang penting kan hati Haji Dia tidak sadar kalau tidak menyanjung dirinya Merendahkan orang pakai jilbab Kenapa kok muncul kalimat ini Ya memang asalnya dia merendahkan dia Mohon maaf ini Coba Pernah mendengar barang kali Loh Itu dia tidak sadar Sudah sudah sampai kalau pakai kopiah ini Anda pakai kopiah saya Anda pakai kopiah Tidak terlalu penting kopiah ya pak Yang penting hati Kan tidak enak Anda urusan kopiah Saya merendahkan kopiah saya Itu merendahkan saya Ngomong begitu itu Sama Coba saja Cermati orang Kalau dia tidak pakai kerudung Kemudian dengan keisafan Keisafan dan kebijakannya Dia tidak akan menyakiti Dia tidak pakai kerudung Diam saja dia Mungkin dia ikut pendapat Atau ikuti pendapat yang salah Dan hal ini Tapi kalau sudah mulai mencaci Jelek dia Jalan Yang penting hati Oh Siti Fatimah Zahra Hatinya jelek Maka harus pakai kerudung Ini jelek semua hatinya Masih pakai kerudung Mengatakan itu Kalau memang hatinya benar Dia tidak merendah Mungkin bisa ngomong begitu Bukan yang penting hati Kadang kita biasa mudah menjelekan Maaf ini penting sekali Supaya Ada Bukan bahan Allah Anda tidak boleh Yang berjelbab Anda merendahkan orang Di pinggir jalan Misalnya pakai katok pendek Celana pendek Perempuan pakai Celana pendek Dan sebagainya Anda tidak boleh merendahkan Tapi Anda harus tumbuhkan Kasih di hati Anda Doakan mereka Merendahkan bukan Apalagi merendahkan Orang yang pakai celibab Atau Anda tidak pakai cadar Merendahkan pakai cadar Loh Kok Anda ini Kok kotor banget hati Anda Kenapa Anda harus merendahkan Orang lain Ini tidak disadar Dikata-dikata Itu ada Yang penting hati Ya salam Yang penting hati Dia tidak sadar Kalau dia telah menyanjung dirinya Setinggi-tingginya Yang penting hati Ini loh kayak saya itu Biar Anda tidak pakai cadar Seperti celibab Tapi hati saya ber Bersih ajib Aneh itu Makanya kadang-kadang kita Kalau dengar ungkapan begitu Sama Anda saja yang pakai celibab Jangan merendahkan Kok Bisa saja dia menangis loh Seorang wanita Yang tidak pakai celibab Itu kenapa Hanya karena dia Suaminya yang larang pakai celibab Pekantornya yang larang pakai celibab Macem-macem Kenapa Anda merendahkan Ayo Jangan Anda sombong Dengan baju Anda Gara-gara cubah sombong Lepas cubahmu Pakai baju yasa saja Sombong itu Macem-macem sebabnya Sombong itu tetap rendah Sombong itu adalah Rasa di dalam hati Bukan action Orang kelihatannya Nunduk begini Duduk itu nunduk Dari tadi nunduk Ternyata dia paling sombong Di situ Kenapa Sambil nunduk dia ngomong Orang sini kok modelnya Gayanya kayak sombong Tidak ada yang tahu Duk kayak saya Lah ini kan sombong Padahal dia nunduk begini Jadi sombong itu Jadi dari kalimat terucap Kebaca Nah ini gitu Hati-hati ya Yang sudah pakai cadar Jangan rendahkan Yang belum pakai cadar Jangan rendahkan Yang masih muka Anda tidak tahu hatinya Sejauh mana Bagaimana menjeritnya Aba lagi yang belum pakai Kerudung Lalu meredahkan Jangan dong Akan tapi yang ada adalah Seorang muslim Mu'min jika menemukan Saudara kita Dalam keadaan tidak baik Pertama kita rindukan Hati kita ini Untuk menyayanginya Jangan merendahkannya Kemudian kita heboh Dengan cantik dan indah Seperti itu Maka insya Allah Anda Akan tapi mungkin Kalau kami Jirentrehkan Anda Anda harus banyak istighfar juga Wahai para Penanya yang kami cintai Anda banyak istighfar Barangkali Anda juga telah Salah memilihkan Pergaulan anak-anak Anda Sehingga belinya Anak putra Putri Anda harus bekerja Di tempat dimana Tadi disebutkan Itu kan juga bisa saja Anda andil Mungkin pernah Anda Nyuruh sekolah di sana Atau Anda nyuruh belajar Sekolah Anda Maka bisa jadi Anda punya andil Dalam kesalahan ini Jadi semuanya dibenahi Anda banyak istighfar Anda mohon kepada Allah Sambil mengingatkan Anda tercinta Insya Allah semuanya baik-baik Insya Allah Ini saja Allah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbihi Saat Lupa bersolawat